Halo teman-teman, selamat datang di channel gue, hari ini gue bakal unboxing barang yang udah dari kemarin 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 itu gue tunggu dan hari ini gue bakal unboxing barangnya gue seneng banget waktu barang ini dateng karena ini emang batang barang yang udah gue tunggu walaupun ini koleksi pertama gue yang gue beli sendiri ya walaupun ini gak terlalu gede sih tapi ini gue seneng banget karena ini koleksi pertama gue oke langsung aja kita unboxing barangnya oke teman-teman semua ini dia barangnya, gue beli barangnya ini di Tokopedia dan harga itu sekitar Rp. 95.000an tambah ungkir ya Rp. 100.000an ke atas namanya itu SD Gundam X Standard AI LE Strike Gundam hmm ini versi Gundam gitu kayak action figure kecil gitu tapi ini versi yang kecil ya yang kecil ada juga versi agak gedenya mungkin ada sih yang kayak begini hmm yang kayak begini mungkin ada tapi mungkin yang ini agak mahalan jadi gue mendingan beli yang kecilnya aja gue penasaran sih gimana bentuk kardusnya soalnya ini pertama kali gue beli Gundam gitu enggak tahu kenapa belakangan ini gue tertarik banget sama Gundam umur? oke yummy nah empu uh où oke em gua harus suka bubble2 ini dulu gimana ya dari mana ya dari hum dari menang aja bolehlah dari sini-sini ini versi ini ya di gue pernah nonton serial anime sih ini kayak bunda strike namanya versi yang bukan dan gunda sip sip pasti sisal bukan belum deh sini eh iya masih belum deh sini ini yang versi gedenya nih nanti kapan-kapan kalau gue punya duit gue beli ini ya ini original Bandai ngomong-ngomong bukan Daban atau blablabla masih banyak produk-produk plagiat Bandai lainnya Oh ini kayak buku panduannya Oke Jepang gue ngerti ada yang ngerti bahasnya ini keren sih keren sih Oke ini kayak oh oke oke temen mungkin ini agak memakan waktu cukup lama jadi mungkin scene untuk gua merakit ini gua skip aja ya mungkin nanti ada gua tambah-tambahin sedikit scene-nya untuk merakit ini kalau udah setengah jadi nanti gua record lagi santai Oke kalau gua baca di internet sih katanya kalau original Bandai yaitu apa copotin nyopot-nyopot benda-benda ini rakitannya ini sih gampang emang-emang gampang sih jadi kayak tinggal tetep cepat-cepat tapi tetap harus hati-hati ya karena ini rawan-rawan juga rawan untuk patah gitu loh jangan terlalu kenceng ya nanti jangan lupa belum jadi oke teman-teman semua ini bagian kepalanya lumayan sulit untuk masang stickernya maklum ya gua masih memula banget untuk hal-hal masang-masang kayak begini ya oke ini dia kepalanya mungkin sudah jadi mungkin gua lihat buku petunjuk sih begini oke gua lanjutin aja langsung ya temen-temen emm ini dia udah jadi gundamnya maaf tadi agak gua skip dalam proses pembuatan perakitannya karena gua tahu tuh bakal lama banget oke temen-temen sekian dulu gua rakit gundamnya mungkin di next video gua bakal rakit gundam lagi jangan lupa di subscribe dan like di channel gua dan untuk lupa ada yang sudah nonton video gua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati